Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Pada pagi hari ini kita akan mempelajarin tentang firman Tuhan Yaitu tentang Alkitab dan tentang Roh Kudus Ternyata kita anak-anak Tuhan ini mendapat warisan dari Allah sendiri Yaitu Alkitab dan Roh Kudus Mengapa banyak orang tua atau kita sendiri sebagai umat Tuhan Jarang sekali membaca firman Tuhan Ternyata kita ini harus belajar sungguh-sungguh dan sering membaca firman Tuhan Mari sebelumnya kita akan tunjukkan ayatnya yaitu di Rom 1 ayat 16-17 Begini bunyi firman Tuhan Injil itu kekuatan Allah Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Mulai sekarang mari kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hari lepas hari di dalam kehidupan ini Karena dikatakan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Menyelamatkan di dalam segala bidang Tidak hanya kehidupan kita Tetapi ekonomi Anak-anak kita yang rusak Atau seluruh Apapun yang tidak baik Di hidup ini Tuhan sanggup menyelamatkan Dan kita harus tahu bahwa Alkitab adalah pikiran-pikiran Atau rencana Allah Bukan pikiran manusia Jadi disini saudara Kalau kita mau mengenal Anak Tuhan Atau mengenal kehidupan ini Kita ternyata harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan Karena di dalam firman Tuhan Hidup kita diluruskan Hidup kita dibenarkan Di dalam 2 Kurentus 4 ayat 4 Dikatakan atau ditulis disitu Cahaya Injil Tentang kemuliaan Kristus Adalah gambar Allah Bagaimana kita anak-anak Tuhan Tidak pernah membaca firman Tuhan Bagaimana kita akan mengenal Allah kita Bagaimana kalau kita tidak membaca Alkitab Kita tidak atau kurang mengerti Tentang Kristus Atau tentang Allah kita Bagaimana kebaikan Allah kita Bagaimana kasih kemurahan Allah kita Bagaimana kekuatan Allah Yang ada di dalam kehidupan kita Melalui pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab Mulai sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Marilah kita mempunyai hati yang rindu Untuk membaca firman Tuhan Dan menekankan kepada anak-anak cucu kita Untuk belajar membaca firman Tuhan dengan setia Supaya firman itu sungguh nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Dan dikatakan Injil memberi hikmat Kepandean kepada kita anak-anak Tuhan Untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini Jadi saudara-saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan Marilah supaya kita makin cerdas Makin tahu mengatasi kehidupan Mengatasi masalah di dunia ini Dan memenangkan peperangan di dalam kehidupan Kita harus sering-sering membaca firman Tuhan Dikatakan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Waktu kita membaca Alkitab Ternyata firman Allah itu Seperti Allah sendiri berbicara kepada kita Dan kita membacanya saudara firman Tuhan Ternyata Allah membaca seluruh kehidupan kita Jadi kita membaca firman Tuhan Allah juga justru berbicara Atau membaca seluruh kehendaknya kepada kita Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Ditekankan bahwa firman Tuhan itu adalah pikiran-pikiran Allah Atau rencana-rencana Allah Di dalam kehidupan kita Saudara saya akan memberi suatu kesaksian kehidupan Daripada keluarga ku Yaitu budi saya Adalah seorang pedagang Tetapi dia adalah seorang buta huruf Dan saudara ku yang kekasih di dalam Tuhan Dia seorang buta huruf Tetapi dia menjadi mentor Atau membuka gereja Tuhan Yaitu gereja utusan pantai kosta Di mahuswati dan dingawi Seorang buta huruf Mengapa saya ceritakan begini saudara Aku ceritakan dia seorang pedagang Jadi kalau sudah pagi Dia mengurus dagangannya Memerintahkan pegawai-pegawainya Untuk mengerjakan sesuatu perdagangannya Setelah itu apa saudara Dia masuk di dalam gereja Karena dia seorang buta huruf Maka dia membawa temannya Yaitu namanya makduk Atau makminggun panggilannya Dia orang menado Dia yang membacakan firman Tuhan Jadi jam 8 pagi Sampai jam 11 siang Dia masuk di dalam gereja Dia berdoa Dia memuji Tuhan Dan mereka membaca firman Tuhan Di sini saudara Kita melihat seorang buta huruf saja Ada suatu kerinduan yang besar Untuk mengenal Atau membaca firman Tuhan Supaya makin dekat kepada Kristus Dan makin dekat kepada Allah Dan mengerti rencana-rencana Allah Apapun di dalam kehidupan ini Dan kami melihat suatu keajaiban saudara Dan saya melihat seorang buta huruf Tetapi dia bisa mengelola bisnisnya Dengan luar biasa Dan dia tidak bisa sebagai singer Atau sebagai Pembaca firman Tuhan Pembawa firman Tuhan Tetapi dia hanyalah sebagai Seorang pendoa safaat Ini suatu anugerah bagi saya Dan saya pun melihat Dia ada hati yang rindu Dekat kepada Kristus Dan warisan yang kedua saudara Yang pertama warisan tadi adalah Alkitab dan warisan yang kedua Adalah roh kudus sendiri Roh kudus itu ditinggalkan bagi kita Mari kita akan membaca Di kisah Rasul 2 Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 18 Begini bunyi firman Tuhan Tetapi itu yang di firman ke Allah Dengan perantaran Nabi Yowel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki Dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Allah meninggalkan Meninggalkan warisan bagi kita Roh kudus Yaitu sebagai penolong di dalam kehidupan kita Jadi kita harus mengerti saudara Hari-hari kita Ada suatu penolong yang ajaib Ada suatu Allah Yang tidak pernah meninggalkan kita Justru Allah tinggal di dalam hidup kita Mulai sekarang Marilah kita makin maju di dalam Tuhan Dan makin bersandar kepada Tuhan Dan makin mengucap syukur Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa Yaitu roh kudus sendiri dicurahkan sebagai warisan Di dalam kehidupan kita Sehingga kehidupan kita tidak akan tergoyahkan Karena ada kuasa Allah di dalam hidup kita Ada kuasa Allah yang mendampingi hidup kita Ada kuasa Allah yang luar biasa Hari lepas hari di dalam perjalanan hidup kita Amin Tuhan berkati Mari kita akan berdoa saudara Allah kami yang luar biasa Pada saat ini kami mengucap syukur Dimana engkau sendiri yang memberi hikmat marifat Kepada anak-anakmu Tuhan Biarlah hati kami merindukan Senantiasa membaca firmanmu Dan mata hati kami melihat Tuhan Bahwa engkau Allah yang meninggalkan warisan Yaitu Alkitab atau Injil itu Pada saat ini Tuhan pulihkan Daripada umat Tuhan Supaya ada suatu hati yang rindu Hati yang luar biasa Mengasihi engkau Karena ada kerinduan membaca firmanmu Hari lepas hari di dalam hidup ini Dan kami tahu Tuhan Yaitu roh kudus Engkau sendiri berkenan Atau engkau sendiri berdaulat Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Kami serahkan pada saat ini Seluruh umatmu Seluruh jemaatmu Ada sesuatu pemulihan yang luar biasa Di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing Mereka akan menggali firmanmu Mereka akan dekat dengan engkau Dan mereka akan senantiasa Berharap atas kasih dan kemurahanmu belaka Segala doa-doa kami ini Hanya kami peralaskan Di dalam nama Yesus Kristus Amin